Pagi ini, Bapak Presiden akan melepas bantuan kemanusiaan ke Turki dan Suriah. Setelah kemarin, kita sudah mengirimkan satu tim Yusar, sejumlah 50 orang. Kemudian dilanjutkan dengan tim kesehatan 119 orang. Sekarang mereka sudah bertugas di Turki dan Suriah, khususnya di Turki. Untuk tim Sar sudah berhasil menemukan 15 orang warga negara Turki dan 2 orang warga negara Indonesia dalam kondisi meninggal dunia. Sementara tim kesehatan juga sampai sekarang sudah bertugas di Hatay, Provinsi Hatay. Dan per hari ini sudah berhasil merawat sejumlah 454 orang warga Turki yang terkena dampak gempa ini. Dan hari ini ada 4 pesawat, 2 pesawat ke Turki dan 2 pesawat ke Suriah untuk membawa bantuan kemanusiaan. Ada 20 jenis barang, seberat masing-masing 80 ton. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Diplomasi kemanusiaan terus-menerus dilakukan oleh negara kita Indonesia Dan pada pagi hari ini Kita akan mengirimkan empat pesawat Ke Turki dan ke Suria Yang berisi 140 ton bahan makanan dan bahan-bahan logistik lainnya Yang sangat diperlukan di sana Sebelumnya juga telah kita kirim Tim SAR dan tim medis Serta rumah sakit lapangan Yang sangat membantu Plus juga pesawat Hercules Yang sangat membantu awal-awal evakuasi Korban-korban bencana gempa yang ada di Turki Maupun yang ada di Suria Kita harapkan apa yang kita kirimkan ini Nanti dapat membantu Saudara-saudara kita yang ada di sana Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan yang baik ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh